Assalamualaikum Salam Serdu Channel Oke, sahabat sebelum channel Kali ini sebelum channel akan membagikan resep Masakan ayam, eh sup ayam, kuah kecap Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Nama saya Dali Buyuyun Saya tugas di SDN seruaduwa Ya, baiklah, kita langsung aja ya Saya sebutkan bahan-bahannya Yang pertama yaitu Untuk bumbunya Siapkan 3 siung bawang merah Ukurannya agak sedang ya Kemudian bawang putih juga 3 siung Ukuran sedang Langkos ukuran jempol, seruas jempol Jahe juga ukuran seruas jempol Kemudian tomat setengah butir ya Kemudian cabainya, cabai rawit Agak pedas ini Sebanyak 8 Kemudian serengnya 2 lembar Dan doang salam 3 lembar Kemudian dipakai jempol Karena ini sup ayam kuah kecap Jadi tidak boleh ketinggalan kecapnya Di sini saya pakai kecap bango Yang ukuran 10 mili Dan penyedap rohiko rasa ayam Tapi ini dipakai cuma setengah sendok teh aja Untuk rohiko Kemudian Bahan utama Ayam Saya pakai ayam sebanyak 500 gram Kemudian untuk sayurannya saya pakai brokoli Sebanyak 100 gram Dan wortel Satu kuah Kemudian garamnya satu sendok makan Nah ini tadi nih Nah ini adalah penyedap rohiko rasa ayam Sebanyak setengah sendok teh Kemudian Liat gorengnya sebanyak 3 sendok makan Nah itu bahan-bahannya Ini dimasaknya sangat praktis sekali Cocok untuk Ibu-ibu yang punya waktu sedikit di rumah Masih supaya lebih Nggak butuh waktu lama untuk masak ini Kalau masak ini Kita tidak perlu lagi membuat Sayur Dan beda lagi masak lauk Kalau ini udah sekaligus Ada lauknya Ada sayurnya Jadi praktis Satu menu Untuk bisa dibuat menu Sayur dan lauk Baiklah Selanjutnya Kita akan mulai Masak Tapi sebelumnya Di bawang Dipotong-potong dulu ya Baiklah para sahabat serdu Ini karena bawangnya Belum dipotong-potong Jadi saya potong-potong dulu ya Nah potongnya Sedang aja sih Masa terlalu tipis Ini juga cocok Buat para pemula Yang mau Belajar masak Karena ini sangat praktis sekali Bumbunya juga Nggak pakai digulak Cuma dipotong-potongnya Bawang putih Ini saya pakai Bawang putih Cutting Karena dia Lebih wangi Jadi Ada dua macam Katanya Bawang putih cutting Lebih wangi Jadi nanti aromanya Lebih berasa Masak Masak Sup ayam Kuah kecap ini Tidak mengutang waktu yang lama ya Bunda-bunda Yang sahabat Yang sahabat Serdu channel Cukup waktu Kalau lebih 20 menit Sudah matang Misalnya Kurang tagim Oh iya Untuk cabai ini Kalau yang tidak suka pedas Tidak apa-apa Tidak usah pakai cabai Ini kebetulan Di rumah saya Suka pedas Essa sini ya Kita pakai cabai Kita pakai cabai Kemudian tomatnya juga dipotong-potong Nah ini kebetulan jahe dan lompasnya sudah dikepret ya Jadi tidak sudah dikepret lagi Dan serahnya sudah dikepret Kita langsung memasak Oke mudah-mudahan kita lanjutkan masak ya Langsung lompas aja Pertama masukkan 3 sendok makan minyak goreng Oke bunda kita lanjutkan masak Pertama kita masukkan dulu minyak gorengnya Oh iya, di depan kompornya dulu ya Sudah di bawah Sudah agak hangat sedikit Nanti kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya Oh iya ini sudah dicuci ya bunda ya Jadi sebelum dipotong sudah dicuci dulu Kita aduk-aduk Sampai lanjut Kemudian setelah masukkan bawang putih dan bawang merah Kita lanjutkan masukkan langkos Mas, jahe, kemudian serai Dan daun salam Dan daun salamnya supaya lebih wangi Jadi dipotek Bapak baunya lebih haru Kita lanjutkan Ini apa ya Kita aduk pelan-pelan Sampai wangi Ini kompornya agak ramai nih Ketiknya kurang terus Sampai kecium Baunya dikit-dikit Bawang harumnya Aduk-aduk gini Supaya bawang putihnya Dan bawang merahnya Tidak kosong Jadi sebelumnya aduk-aduk Tapi pelan-pelan aja agak banyaknya Sampai kecil Kemudian masukkan tomat Sampai kecil Sampai kecil Sampai kecil Tambah dikit-dikit Diakit Sampai kecil Bacang Dan bukuk Sau kemudian ayamnya juga ini sudah dibuang itunya apa saya kalau masak ayam kulit ayamnya itu di lagi ini lepas jadi ini udah potong-potongnya ketika mau basuk jadi tidak terlalu besar nah ayam kita aduk lagi ya kita tuangkan kecap pencah kecap ini setelah semerah ya Bunda ya kalau mau kulit nggak apa-apa atau mau di semuanya dengan apa-apa kan saya rumah pada semang kecap jadi saya semuanya kita aduk lagi sampai Nah ini saya pakai kecapnya kecap bango Tapi kalau bunda mau pakai kecap lain juga gak apa-apa Biasa dipakai di rumah aja Karena kebetulan saya pakainya kecap bango Sudah diaduk-aduk, sudah merata sama kecapnya Kemudian kita masukkan airnya Airnya sebanyak, kurang lebih 4 mangkuk seperti ini Selamat menikmati Terima kasih Kemudian kita tutup Sampai mendidih Itu berapa Baik bunda Sambil menunggu airnya mendidih Saya potong-potong wortelnya Potong-potong wortelnya Ini tidak akan terlalu besar Saya cepat matang Ini yang paling tebal Ini sebenarnya sudah cuci dulu tadi bunda ya waktunya Kita masukkan wortelnya Kita masukkan wortelnya Kita tutup lagi Kita tutup lagi Sudah dimasukkan wortel Sudah dimasukkan wortel selama kurang lebih 5 menit Tapi kita masukkan wortelnya Jadi waktunya setengah makan Baru brokoli Sambil saya cek ini Waktunya Sudah mulai lanjut Kemudian Masukkan brokolinya Masukkan brokoli Sedikit-sedikit Sudah dipotong-potong Sudah dipici ya bunda Sekarang lagi Sekarang lagi Cukup 5 menit aja Untuk wortelnya Sekarang lagi 5 menit ya bunda ya Kita tutup Sekarang lagi matang Bunda sudah brokoli Sudah mulai layu Sudah mulai yang mematang Kita masukkan cabai Oh iya cabai ini Untuk yang suka pedas aja ya bunda ya Kalau nggak suka pedas Nggak usah pakai cabai Nggak apa-apa Cabainya saya nggak potong-potong Karena di rumah Ada yang suka pedas Ada yang nggak Jadi buat yang suka pedas Nanti tinggal cabainya Diambil lagi Pilih sendiri Terlalu lagi 3 menit Kita tutup Oh iya untuk garam Dan penyedatnya nanti Setelah selesai masak Lalu dimasukkan ini Karena kalau garam Tidak bagus Lalu dimasukkan gitu Sebaiknya masukkan garam itu Setelah selesai Masak Habis kompornya dimatikan Langsung masukkan garam Dan penyedatnya Bunda Ketinya sudah matang Ini Kita matikan kompornya ya Bismillahir Lalu Kita buka Masukkan Kita masukkan garam Dan Penyedat Misalnya Barangnya kurang lebih 1 centok makan Penyedatnya Setengah sendok teh Kita aduk-aduk Sampai merata Untuk garam ini Sesuai selera ya Bunda Kalau yang suka agak asin Boleh ditambahkan Kalau yang suka 1 sedikit Ya Sekarang Sepertinya disajikan Disajikan Semoga aduk Terima kasih dan tepuknya cukup, kayaknya kurang lebih seluruh toksing untuk mempercantik, saya tambahkan irisan tomat saya senti ya wah, ke sana kok ke sana, agak peduli ke sana, agak peduli ke sana, agak peduli nah, ke sana oke, sama-sama ini, sampingnya di sana langsung cantik kemudian ya, siap disajikan nah, ini cocok dimakan pakai nasi alhamdulillah sudah siap siap disajikan coba dicicipin coba dicicipin masakan ayam sop ayam kecap cuah kecap bismillah alhamdulillah mantap alhamdulillah ya, untuk bunda-bunda dan remaja putri yang mau mencoba resep ini nanti resepnya akan ditayangkan setelah apa, tayangan ini ada resepnya nanti ini dan remaja putri yang ingin mencoba mencicipi resep ini bisa langsung datang ke warung Ibrahim yang beralamat di jalan Masjid Baitur Rahim Kampung Bulak RT4 nanti alamatnya ada di oh iya jangan lupa untuk subscribe serdu channel terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih